Marcel Lino Leverand, ayah yang memiliki dua anak ini, sekarang lebih sering menghabiskan waktu bersama sang anak. Hal ini terlihat di tengah kegiatannya pada saat ia melakukan pemotretan. Di tengah kesibukannya tersebut, ia sempatkan diri untuk membawa putrinya yang bernama Brinette Leverand ke lokasi pemotretan. Dan Marcel mengaku bahwa sang putri memang lebih tertarik mengikuti kegiatan sang ayah. Kalau pas memang dia baru pulang sekolah atau udah gak ada PR, udah dikerjakan, terus waktunya juga pas, dia pasti pengen banget, pengen datang ke lokasi syuting. Selama ini sih, sebelum-sebelumnya sih dia yang pengen ikut. Kalau kebetulan pemotretan hari ini sih, saya hanya minta sekali, tapi kalau jawabnya enggak juga gak apa-apa. Tapi ternyata bersambut, dia mau nemenin. Jadi ya ginilah, sekarang lagi ditemenin. Pada umumnya, seorang anak akan merasa bosan apabila ia harus menunggu lama. Begitu juga dengan sang putri, ia mulai bosan apabila ia sudah mencium asap rokok. Dan ternyata, ketidaksekannya terhadap asap rokok itu sudah diturunkan dari sang ayah. Kebanyakan sih dia cerita kalau dia bete itu di lokasi pemotretan atau syuting itu pertama adalah satu, kalau banyak yang ngerokok. Iya enggak sayang? Iya kan, aduh. Dia ini anak yang termasuk sama kayak saya, anti asap rokok. Jadi kalau dia udah cium, pasti bauannya bete. Mau pergi jauh-jauh, tetap aja kecium gitu. Jadi dia biasanya itu sih, dia suka komplain ke saya. Tuh daddy banyak yang ngerokok, katanya, aduh bau banget. Itu biasanya sih, ya saya suka minta dia untuk menjauhi orang-orang yang ngerokok. Atau kalau benar-benar udah nggak bisa, biasanya orang yang ngerokok yang saya tegur. Kedekatannya dengan sang anak bukan berarti Marcel lalai dalam mendidik anak-anaknya. Lalu bagaimana cara Marcel sebagai sarang ayah dalam mendidik anak-anaknya? Kalau saya didik anak itu adalah, anak itu maksudnya bagian dari saya, jadi saya tidak mau membentengi diri saya. Misalnya ini dunia saya, kamu nggak boleh masuk. Atau ini dunia kamu, dunia anak-anak, saya nggak bisa masuk. Enggak, selalu blendin gitu. Jadi sama-sama, jadi maksudnya di sini kalau dunia dia adalah kenapa saya ada di situ, biasanya saya bisa tahu apa yang lagi dia sukain, apa yang sedang dilakukan. Kayak tadi, misalnya lagi foto-foto, tiba-tiba dia jadi ikutan motret-motretin juga gitu. Dan kalau misalnya dia lagi di lokasi syuting, misalnya lagi gimana, dia pasti ingin tahu dan kemudian dia bertanya. Jadi saya anggap sih itu sebagai bagian dari pembelajaran dia juga sih. Supaya dia juga bisa tahu dunia saya seperti apa. Saya juga tetap menetapkan disiplin juga. Disiplinnya di sini bukannya overprotective, enggak. Tapi disiplin maksudnya, disiplin dalam hal lebih kepada kepribadian. Misalnya harus bersih, harus apa namanya, on time. Terus kemudian juga responsif. Jadi misalnya kalau saya panggil atau saya kasih tahu sesuatu, pay attention, terus dengar. Supaya nggak ada pengulangan-pengulangan-pengulangan lagi. I love you, Daddy. Oh, sweet.